Halo Sobat, hari ini saya kedatangan DOC lagi Itu apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum DOC ini datang Dan juga apa yang harus kita lakukan ketika DOC ini baru datang Jangan kemana-mana Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini Selamat datang bagi Sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini Saya hari ini kedatangan DOC lagi Saya akan bagikan kepada Sobat semua tahapan dari mulai persiapan sebelum datangnya DOC Sampai nanti DOC datang Setelah itu apa yang harus kita lakukan Karena ini penting kalau kita salah dalam menangani DOC ini Bisa jadi DOC-DOC kita banyak yang mati Bahkan kita bisa jadi rugi Oke langsung saja saya tunjukkan Mulai dari persiapan Kalau DOC kita belum datang Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Nah Sobat yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan box tempat DOC Saya biasanya mencucinya Karena desain box ini memang bisa dicuci Nah kalau Sobat tidak mau mencucinya bisa Sobat semua bersihkan yang kering Bekas kotoran yang kering Kemudian semprot dengan desinfektan Agar nanti Apa namanya Bakteri-bakteri yang tersisa disini Ataupun virus-virus penyakit itu nanti hilang Jadi pastikan benar-benar bebas dari virus maupun bakteri Karena itu sangat berbahaya bagi DOC kita Nah Sobat Saya biasanya mencuci box DOC ini dengan menggunakan sabun Karena sabun itu kan bisa Apa namanya Mencegah dari bakteri Menghilangkan virus juga Karena dia sabun itu juga bersifat Desinfektan Nah selain box DOCnya Sobat Kita juga membersihkan tempat air minumnya Sobat Nah ini tempat air minumnya kotor Kita juga bersihkan Agar yang diminum oleh DOC-DOC ini nanti Itu bersih air minumnya terhindar dari bakteri Saya biasanya tempat air minum ini juga saya sabun Oke semuanya sudah bersih Kita masukkan ayam atau DOC-DOC kita Ke dalam box ini Saya pindahkan dulu box ini ke kandang sana Nah Sobat sudah kita pindahkan Nah lampunya kita ganti ya Kemarin itu kita pakai lampu yang kecil Kemarin kita pakai lampu yang kecil Karena ini yang Seminggu Seminggu setelah Seminggu setelah masuk Kita ganti yang kecil Karena kalau yang besarnya terlalu panas Tapi kalau usia 0 Kemudian sampai 1 minggu Itu kita pakai yang besar ya Sobat Yang Cioda 55 saya pakai Kita ganti Karena kalau nanti tidak pakai yang besar Mereka kurang panas loh kedinginan Apalagi kalau punya saya ini Itu bawahnya itu tidak menggunakan Apa namanya Rak ya Tidak menggunakan rak Jadi Kemungkinan akan sangat dingin Kalau misalnya kita Tidak pakai yang lampu yang agak hangat Nah untuk menghemat listrik Nanti seminggu kemudian kita ganti Oke coba kita hidupkan Ini biarkan hidup beberapa menit ya Biar agak hangat suhu ruangannya Baru nanti kita masukkan DOC nya Sekarang kita siapkan air minumnya dulu Air minumnya seperti biasa Yang saya pakai Itu adalah Jamu herbal ditambah Dengan larutan gula Bisa gula merah Atau gula putih Tapi kalau gula putih Agak sangat riskan Nanti semut Agak sangat riskan semut Jadi Saya biasanya menggunakan gula merah Oke Kita siapkan dulu minumnya Nah Sobat Saya sudah siapkan Air Apa namanya Untuk minum ayam ini Untuk di treatment ya Oke Kita buka dulu ininya Jangan dipasang dulu Nanti saja Masangnya setelah Kira-kira treatmentnya itu Selesai ya Biasanya Dua hari Atau tiga hari ya Setelah itu Nanti baru kita Pisah-pisahkan Ke box-box yang lainnya Saya mentreatmentnya Di satu tempat ini dulu Agar mudah saja Oke Kita pasang dulu Air minumnya Sambil saya tunjukkan Apa saja Bahan-bahan yang biasa Saya gunakan ini ya Nah Sobat Ini air minum Yang biasanya Saya gunakan Untuk treatment ayam ya Ini campuran Gula merah Sama Apa namanya Jamu herbal ya Yang sudah saya rebus Kemudian saya saring Jadi Ini tinggal Larutannya saja Oke Cara memasangnya Langsung saja Simple ya Saya biasa Menggunakan Nipple seperti ini Langsung saja Kita pasangkan Oke Sudah kuat Langsung kita Buka Gerannya Oke Nah setelah itu Kita Masukkan Anak ayamnya Nah ini Sobat Anak ayam Kita Saya ambil Jenis KUB 2 Tapi yang Campur ya Oke Kita Masukkan ya Nah sobat Selesai Kita masukkan ya Kita tutup dulu Nah sobat Biarkan Anak ayam ini Itu 1-2 jam Terlebih dahulu Biar dia Minum ya Minum Apa yang Sudah kita Berikan tadi Untuk treatment dia Setelah itu Baru kita Kasih makan Nah Biasanya Dia Habis dari Perjalanan Itu kan Stress Jadi jangan Sampai dia Mencerna makanan Dalam keadaan Stress Takutnya Dia Tambah stress Kemudian Bisa mati Nah Itu mungkin Sobat Apa yang harus Kita lakukan Dan apa yang harus Kita persiapkan Ketika DOC Kita datang Terima kasih Sudah Nonton Video saya Kali ini Saya Ucapkan terima kasih Kepada sobat semua Jangan Lupa like Comment Subscribe Channel ini Agar Nanti kalau ada video yang baru Sobat semua langsung Mendapatkan notifikasi Jangan lupa share kepada Rekan-rekan yang lain Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Towards